Kepadamu Bapak Ibu, Sedara-sedari kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi Hari ini kita memasuki tahun baru liturgi Dan minggu pertama masa Advent Waktu untuk persiapan datangnya Tuhan Waktu-waktu ini membantu kita menyiapkan dan menghidupi persiapan hidup Natal Jangan lupa Bapak Ibu, waktu-waktu ini juga merupakan waktu yang baik untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Itulah sebabnya bacaan-bacaan hari minggu pertama ini Lebih banyak bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua Daripada kedatangan yang pertama yaitu Natal Coba Bapak Ibu perhatikan Dalam bacaan pertama Kita dapat melihat suatu penyampaian kedatangan Tuhan pada Natal Namun sesungguhnya Itu adalah sebuah nubuat dari Nabi Yerimia Yang menyampaikan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya Yang ditujukan tentu saja pada rumah Israel Kepada Yehuda Dia yang akan datang berasal dari keturunan Daud Namun Ia datang juga Untuk memaklumkan keadilan, kedamaian Karena apa? Karena tidak mungkin memperoleh keselamatan Tanpa adanya keadilan, kedamaian Itulah juga sebabnya Mesias yang akan datang ini Menjalankan tugasnya dalam negeri ini Negeri keadilan Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan Yerusalem akan aman dan damai Memang arti kata Yerusalem Damai Yerusalem akan diubah Yerusalem akan disebut Tuhan kita, keadilan kita Sementara bacaan yang lainnya Bicara lebih tentang kedatangan kedua Tuhan Yesus Paulus mengundang umat di Thessalonika Untuk menyiapkan diri Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Bersama semua orang kudus Demikian Injil juga bicara tentang kedatangan Tuhan Kita diajak Untuk mempersiapkannya dengan berdoa Berkarya, beramal Dalam Injil Yesus menyampaikan Tanda-tanda yang mengerikan Ketakutan yang mencekam Betapa tidak Akan ada tanda-tanda di langit Matahari, matahari, bulan, dan bintang-bintang Di bumi Bangsa-bangsa akan hancur Hanyut Oleh air pasang laut Banjir badang di mana-mana Yang merusakkan Yang menghancurkan Yang menghanyutkan Banyak orang Banyak orang Yang Takut Karena Bencana ini Bencana besar Akan terjadi di bumi Longsor Penyakit Seperti saat ini Covid Yang mengerikan Bencana besar Yang menakutkan Namun Yesus kemudian Mengatakan Setelah kejadian-kejadian Yang mengerikan Yang memporak-porandakan Bumi Akan datang Kuasa-kuasa besar Dari langit Nah Bapak ibu Sedara-sedariku Yang terkasih Dalam situasi Yang mengerikan ini Yesus mengajak kita Untuk Jangan panik Jangan bingung Jangan cemas Tetapi Percayalah Tetap Berharap Yesus katakan Bila tanda-tanda ini Akan mulai Arahkanlah dirimu Angkat kepalamu Karena Penyelamatanmu Sedekat Artinya apa? Artinya Kejadian-kejadian ini Menjadi Tanda pembebasan kita Kita tidak Diciptakan Untuk Lekat Dengan Hal-hal duniawi Yang membuat kita Terkukung oleh Hal-hal duniawi Yesus katakan Ada yang lebih penting Lagi Dalam hidup ini Yaitu Hidup Rohani Kita tahu Di tengah-tengah Kesulitan yang kita hadapi Tuhan Yesus Tidak meninggalkan kita Dia bersama kita Itulah Emmanuel Dan Yesus Menginginkan kita Dan memberi nasihat Kepada kita Berjaga Berjaga-jagalah Jangan takut Jangan cemas Berjayalah Bapak Ibu Sedara-sedariku Yang terkasih Di dunia ini Kita menghadapi Banyak persoalan-persoalan Hidup Banyak Godaan Banyak Kesulitan Banyak Ada kesenangan-kesenangan Duniawi Dan Ada begitu Banyak Yang menggoda kita Kita harus hati-hati Kita harus hati-hati Kita harus tahu melihat dan memilih Mana yang perlu Mana yang berguna Dan mana yang jahat Yang malah membuat kita Jatuh terperosok Hidup Dalam kegelapan Pertama-tama yang harus kita Prioritaskan Kita harus Mencari Allah Mencintai Tuhan Menjawab cintanya Dan tentunya Kita harus sekia Kepadanya Kita tidak perlu takut Dan cemas Bila kita hidup di jalan yang benar Di jalan Tuhan Bersatu dengan Kristus Kita mempunyai kekuatan Menghadapi kesulitan-kesulitan hidup Ini Amin Bapak Ibu Amin Amin Nah Paulus dalam bacaan kedua Memberikan pandangan yang positif Yang berasal Dari Rahmat kasih Allah Yang menyampaikan hal ini Kepada umat di Thessalonika Yang baru saja menjadi pengikut Kristus Yang baru saja bertobat menjadi orang-orang Kristian Paulus katakan Tuhan memberi kalian Kasih yang begitu luar biasa Perintah Tuhan adalah Perintah kasih Kita harus memiliki Ambisi Untuk memiliki Kasih Yang berlimpah Yang berasal Dari Allah Ketika kita berhadapan dengan tantangan Dan kesulitan Daripada mundur ke belakang Kita harus maju ke depan Untuk menemukan sarana Menemukan solusi Menemukan cara Untuk dapat menghadapinya Bila kita berusaha Tuhan Ada bersama kita Jangan takut Bapak ibu sedara sedariku yang terkasih Kasih Merupakan perasaan yang ada dalam diri Setiap anak-anak Allah Bukankah dengan dibaptis kita menjadi anak-anak Allah Menjadi saudara-saudara Allah Menjadi anggota Saudara Bagi yang lainnya Bukankah melalui ekaristi Kita hidup dan kita Memiliki hidup rohani Paulus katakan Kasih yang sejati Kasih yang sejati itu terbuka Untuk semua orang Juga berlaku bagi yang bukan kristiani Bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan Universal kasih itu Bahkan juga Untuk orang-orang yang memusuhi kita Bukankah Yesus berkata Cintailah musuh-musuhmu Bapak ibu sedara sedariku yang terkasih Masa Advent Adalah masa-masa perjumpaan kasih Kasih yang universal Dan kasih yang misioner Kasih yang mencari orang Agar mereka hidup dalam kasih Dan membawa orang-orang lain Untuk hidup dalam kasih Dan saling mengasihi Wow luar biasa Luar biasa Bapak ibu Luar biasa Karena itu baik kiranya Kita selalu ingat berdoa Bagi para misionaris Dan mereka-merika Yang Menghantar orang Untuk datang kepada Yesus Mereka yang bekerja di tempat-tempat sulit Dan banyak orang yang merindukan Tuhan Banyak orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan Tetapi Para pekabar kurang Orang yang membawa berita kesukaan kegembiraan ini Kurang Tidak banyak Karena itu berdoalah Berdoalah untuk panggilan-panggilan menjadi imam Banyak orang rindu Dan membutuhkan Yesus Tapi mereka tidak tahu caranya Tidak ada yang mengantarnya Tidak ada yang menuntunnya Kita Kita harus hidup Dan membangun hidup yang suci Karena apa? Karena Kristus akan datang bersama para kudus Natal bagi kita Tentu merupakan peristiwa yang agung Peristiwa yang mulia Karena itu tidak cukup Kita siapkan dengan hal-hal yang biasa Sekedar hidup Sekedar berdoa Mengakukan dosa Kita harus melakukan Yang jauh lebih besar dari itu Kita harus tunjukkan dengan kekudusan yang sempurna Apa saja itu? Silahkan Silahkan Bapak Ibu Dengan membaca Bacaan-bacaan Liturgi pada hari Minggu Masa Advent Dari Masa Advent Minggu pertama sampai keempat Disitu kita akan menemukan Apa yang harus kita lakukan Silahkan melalui Minggu pertama ini Renungkan Tetapi baca terlebih dahulu Baca, baca, baca Dan ketika kita membaca berulang kali Selalu kita akan menemukan Sesuatu yang luar biasa Itulah bedanya Firman Tuhan Dengan buku-buku yang lainnya Buku-buku kita baca sekali Sudah selesai Tetapi Firman Tuhan tidak akan pernah membuat kita Bosan untuk membacanya Karena itu baca terus Tidak ada alasan Untuk takut dan cemas Meskipun berita-berita yang disampaikan oleh Yesus Mengerikan, menakutkan Tetapi pesan Yang selalu Yesus katakan Berjaga-jagalah Kita diajak bersiap-siap Sambil berjaga Menyebut Tuhan Memanggil namanya Kita mengangkat kepala kita Karena keselamatan kita Sudah dekat Amin Bapak Ibu Amin Salam Salam dari Pater Agus Inyoman Murti ke SVD Domus Orationis Arnoldi Batu Terima kasih Tuhan Memberkati Anda semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya